Halo, ketemu lagi di video blog saya. Setelah sekian lama saya nggak bikin video blog, terakhir kayaknya waktu lebaran kemarin deh. Lebaran Idul Fitri itu berarti udah 3 bulan lebih yang lalu. Sekarang udah lewat dari Idul Adha. Biasa, bikin video blog antar gantung mud. Bener-bener saya mudi. Nah, sekarang saya lagi ada di Makassar. Di Makassar untuk konser menenakasi sama Kahitna di Makassar. Setelah konser menenakasi ini kita bikin di beberapa kota sebelumnya. Dari tahun lalu, hari ini kita sampai di Makassar. Yang mau diceritakan pada hari ini adalah... Ini sorry, saya sambil siap-siap. Yang mau diceritakan hari ini adalah... Ini sekarang sudah lewat dari Maghrib, jam setengah tujuh. Malam lebih. Jadi rencananya... Sebetulnya, rencana yang seharusnya dilaksanakan adalah... Tadi siang, setelah kita makan siang sama-sama... Dengan makan siang sama... Sama beberapa... Apa namanya? Undangan atau yang... Pembeli tiket... Apa istilahnya ya? Priority. Makan siang, tadi jam 12 sampai jam 1an lebih. Kemudian harusnya jam 2 siang kita cek sound. Jam 2 sampai jam 4 cek sound. Kemudian ada mid and grid dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, pokoknya gitu. Nah, tapi... Ada satu hal... Yang menyebabkan kita sampai sore tadi... Ditunggu sampai jam 5 sore... Kita masih belum bisa mulai untuk cek sound. Karena di panggung itu listrik. Hampir sebagian besar nggak bisa nyala. Kebetulan tadi di Makassar itu... Tadi siang beberapa kali mati lampu. Saya aja tadi sore lagi... Eh, tadi siang lagi saya lagi potong rambut. Di tempat potong rambut sempat mati lampu. Nah, kemudian ada permasalahan dengan genset dan sebagainya. Pokoknya secara teknis... Apa yang ada di panggung itu tidak bisa... Tidak bisa di... Tidak bisa dipergunakan. Sampai tadi sore jam 5 sore. Otomatis kita nggak bisa cek sound. Nggak bisa jik... Nggak bisa jian. Nggak bisa nyoba semuanya. Sementara ini konser. Konser besar. Yang mana ini cuma ada kahitnya aja. Terus kita nanti main... Lebih kurang mainin 20 lagu. 20 lagu lebih. Berikan beberapa treatment yang khusus. Beberapa treatment yang spesial yang harus kita lakukan. Yang namanya konser. Jadilah tadi jam 5 kita balik lagi ke kamar masing-masing. Memilih untuk istirahat dan sebagainya. Sambil menunggu kabar dari... Manajemen kapan bisa mulai cek sound. Terus tadi jam 6 kurang. Kita baru dikabarin. Masih sempat untuk bisa cek sound. Alhamdulillah listrik dan sebagainya. Di atas panggung sudah bisa dipergunakan. Sudah bisa nyala. Tapi akhirnya kita berbagi tugas. Jam 6.04 lah maghrib. Anak-anak band. Player anak-anak band. Cek sound. Coba alat. Kita vokalis saya sama Mario sama Carlo. Meet and greet. Meet and greet. Karena ada... Ada... Kunci dimana ya? Karena ada pembeli tiket yang memang... VVIP sama tiket meet and greet. Perjanjiannya adalah kita meet and greet Personnel kaitnya. Sekalian press con juga. Sudah oke belum ya? Ini sekarang sudah 17.000. Sambil jalan ya? Ini sekarang jadi... Saya mau menuju ke tempat meet and greet. Ke bawah. Takutnya rame. Sekarang saya mau ke tempat meet and greet. Anak-anak band sih sudah turun. Tadi saya sekamar sama Pak Budi. Pak Budi sudah turun duluan. Nah... Jadi begitu. Yang bisa di-share di sini adalah... Tidak semua rencana yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Tinggal nunggu nanti bagaimana nanti malam. Pelaksanannya kita harus semaksimal mungkin bisa lakukan. Mudah-mudahan semua nanti malam lancar. Mudah-mudahan nanti malam semuanya tidak ada hambatan apa-apa. Tidak mati listrik. Tidak ada listrik yang nge-drop. Sekarang... Saya mau masuk lift. Nanti keluar lift. Kita lihat suasana meet and greet ya. Oke. Baru... Turun dari lift. Sekarang mau meet and greet sambil nungguin. Berjumpa dengan 2 kopalus. Tadi baru cerita. Kalau semuanya itu... Tadi harusnya kita cek sound. Tadi harusnya kita hapus segala macam. Tidak tahu ya listriknya belum nyala. Bentar. Tidak mau lama-lama. Khusus makannya kapan? Best day? Makan di sini kan kan cemas. Makan di sini. Tapi ketungguan baru-baru ini kan? Tidak. Kita mau mengganti baju dulu baru makan atau mau makan dulu baru ganti baju? Aku mah... Makan dulu baru ganti baju. Iya, rambut baru. Kependekan. Iya, namanya bukan tokang potong sendiri ya. Alhamdulillah, segitu juga. Nadir, dia mengkhianatimu Nadir. Nadir juga jalan-jalan susah. Oke, berarti gitu. Jadi, hal yang bisa dicatat adalah tidak semua. Tadi yang sudah dijelasin ya. Tidak semua rencana itu bisa berjalan lancar. Dan ini adalah namanya konser. Tidak tahunya, tidak bisa cek sound. Tidak bisa apa. Kita vokalis ngecek sound sama sekali loh. 20 lagu ntar malam ya? 20 lagu ntar malam kan? 20 lagu. Tidak pakai latihan. Bismillah. 31 tahun, mas. Tidak bisa. Sampai ketemu lagi. Oke, nanti sampai ketemu lagi di cerita video blog yang lain. Mudah-mudahan hari malam semuanya berjalan lancar, baik, dan membahagiakan semuanya yang sudah memilih tiket di Makassar. Konser, merendah kasih, Makassar. Terima kasih telah menonton.